Intro Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sohbihi wa man wala Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Melanjutkan episode yang sebelumnya Dimana kita telah mempelajari atau telah membicarakan hikmah yang kedelapan Yaitu tentang ta'arruf atau perkenalan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita Dengan segala jenis nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana kita contohkan kemarin dengan sifat al-mubli Dimana sifat al-mubli yaitu yang memberi bilahi adalah merupakan salah satu sifat al-jalal Yaitu sifat keagungan Kemudian kita telah contohkan Allah mengenalkan dirinya kepada kita dengan sifat al-jamal Yaitu keindahan seperti sifat ar-rohmah Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah ar-rohim Yaitu zat yang penyayang Yang ketiga Kita contohkan seperti sifat al-kamal Sifat kamal, sifat sempurna bagi Allah subhanahu wa ta'ala adalah seperti al-alim Al-alim yaitu zat yang mengetahui Segala sesuatu yang telah Allah kehendaki Maka semua akan terjadi Tadkala terjadi kepada kita sesuatu hal yang tidak kita ingini Maka kita tidak boleh mengeluh Atau kita mengatakan Seandainya aku kemarin melakukan ini Maka tidak akan terjadi seperti itu Akan tetapi kita mengatakan Ini adalah merupakan Taqdir Allah subhanahu wa ta'ala Dan segala apa yang Allah kehendaki Akan terjadi Imam Ibn Adha Ila Sakan Dari berkata Tadkala Allah membuka pintu pengenalan Kepada engkau Adalah ini merupakan Allah subhanahu wa ta'ala Ingin mengenalkan dirinya Agar kita menjadi orang-orang yang pilihan Yang senantiasa tahu Akan Allah subhanahu wa ta'ala Melalui sifat dan nama-namanya Alam ta'alam anna ta'arrufa Huwa muridhu alaik Perkenalan ini adalah merupakan Karunia Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kita Wal a'mal anta muhdiha ilai Adabun a'mal Ataupun perbuatan Atau ibadah Ataupun amal soleh Adalah merupakan Hadiah dari kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita melihat Atau katokilah Kalau kita bandingkan Mana yang lebih besar Apakah anugerah Allah Atau amal kita Jelas ini adalah merupakan Karunia Allah lah Yang paling besar Daripada Amal yang kita lakukan Karena amal yang kita lakukan Adalah Kalau memang soleh Ini semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala Terkadang kita beramal soleh Akan tetapi Kurang ikhlas Atau disitu ada ria Bagaimana kita mau Menjadikan Sebuah amal ini Yang akan dihadiahkan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang mungkin Belum tentu Diterima Disisi Allah subhanahu wa ta'ala Maka dari itu Kita harus Melihat segala sesuatu Bahwasanya Ini adalah merupakan Ta'rufat ilahiyah Itu perkenalan Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap makhluknya Melalui Takdir Yang terjadi Di mata kita Atau di muka bumi ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita Sebagai hambanya Yang senantiasa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan apapun Entah itu dalam keadaan taat Ataupun dalam keadaan maksiat Dalam keadaan sehat Ataupun dalam keadaan Sakit Dalam keadaan kaya Ataupun dalam keadaan miskin Sebagian dari hambaku Allah mengatakan Di dalam hadis Al-Qudsi Ada di antara mereka Yang tatkala Dikasih Kesehatan Maka ini adalah merupakan Kerusakan baginya Akan tetapi yang lebih baik baginya Adalah sakit Maka dari itu Apapun ta'rufat Ataupun perkenalan Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kita Kita terima dengan lapang dada Dan senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Berkata Berang siapa yang ridu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia akan Diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi Tatkala dia Benci Atau bahkan marah kepada apa yang telah terjadi padanya Dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah pun akan murka padanya Jelas kalam ini Atau perkataan ini adalah merupakan Perkataan Yang ditujukan kepada Orang-orang yang Hatinya Bangun Bukan orang-orang yang hatinya lalai Karena orang yang hatinya lalai Tidak akan mengenal Atau tidak akan memahami Perkenalan-perkenalan Allah subhanahu wa ta'ala Yang melalui Kodo dan kodarnya Maka dari itu Marilah kita Senantiasa Ridu terhadap Apa yang telah Allah berikan kepada kita Dan selalu khusnudun Billahi subhanahu wa ta'ala Yaitu Berbaik sangka Bahwasanya Allah telah Memberikan kepada kita Sesuatu yang terbaik buat kita Meskipun Terkadang kita tidak tahu Hikmah Dari sesuatu yang terjadi kepada kita Kita pasrahkan Semua yang terjadi kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita yakin bahwasannya Inna Rabbi Latiful lima yasha' Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala adalah Dat yang latif Dat yang penyayang Dat yang pemurah Terhadap apa yang Allah kehendaki Sehingga orang Kalau ridu terhadap Apa yang telah Allah berikan kepadanya Senantiasa tenang Tidak pernah hatinya Risau Tidak takut Rizki Tidak takut Besok akan Makan apa Atau tidak takut Apa yang akan terjadi Di masa depan Akan tetapi Kita sebagai seorang hamba Hanyalah berusaha Ihri salamayan fa'uk Yaitu kita bersungguh-sungguh Terhadap sesuatu Yang memberikan kemanfaatan kepada kita Wa sta'in billah Dan memberikan Atau meminta pertolongan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wa la ta'agas Dan jangan sampai kita Lemah Iyakana abudu Wa iyakana sta'in Kita senantiasa Menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wa iyakana sta'in Dan senantiasa Meminta pertolongan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagian orang Sebagaimana Diceritakan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman A'udhu billahi minasyaitanirajim Wa minan nasi may ya'budulloha ala harf Fa'in asobahu khairun itma'an nabih Wa in asobahu fitnatun kolaba ala wajhihi Khosirat dunya wal akhirah Zalika huwal khusranul mubin Allah berfirman Sebagian dari manusia Ya'budulloha ala harf Iyaitu menyembah Allah Ala harf Iyaitu Di pinggiran Artinya bagaimana Fa'in asobahu khairun itma'an nabih Tadkala Allah memberikan rizki kepadanya Masya Allah Semangatnya untuk beribadah bertambah Senantiasa Melakukan Solat Senantiasa melakukan ibadah yang lain Akan tetapi Wa in asobatuh fitnatun kolaba ala wajhihi Khosirat dunya wal akhirah Akan tetapi Tadkala Ada Suatu musibah yang menimpa dirinya Maka dia akan In kolaba ala wajhihi Itu akan berpaling Akan meninggalkan Allah SWT Maka ini adalah Merupakan orang yang Khosirat dunya wal akhirah Yang merugi di dunia dan akhirat Tadkala dia mendapat ni'mat Dia senantiasa Menjadi seorang Hemba ni'mat Bukan menjadi Abdul Mun'im Yaitu Hemba Zat yang memberi ni'mat Janganlah sampai kita menjadi Abdun ni'mah Yaitu Hemba ni'mat tersebut Dan juga Kita menjadi Abdul Mubli Yaitu Hemba Bagi Zat yang telah memberikan cobaan kepada kita Bukan merupakan Abdul Balak Yaitu Hemba Bagi cobaan tersebut Sehingga kita Lari dari Allah SWT Ini hikmah yang sangat penting Bagi kita Yang mungkin Setiap hari Setiap saat Kita bisa merasakan Bagaimana Tadkala Takdir Allah SWT Mengenai kita Apakah itu merupakan sebuah ni'mat Atau sebuah Musibah Ala kulihal Setiap saat Kita hanya kembali kepada Allah SWT Kita harus mempraktekan Makna dari La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim La hawla wa la quwata illa billah Yaitu tidak ada daya dan upaya Melainkan kecuali dari Allah SWT Semoga Allah jadikan kita Menjadi hambanya yang senantiasa bersyukur Tadkala mendapat ni'mat Dan menjadi seorang yang bersabar Tadkala mendapat sebuah musibah Allahumma Amin ya rabbal alamin Aku lukau lihada Wa astaghfirullah Li walakum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!